Semangat mengikuti sunnah Nabi SAW adalah satu perbuatan yang terpuji melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang Muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi SAW yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah SWT dalam firmannya Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah SAW Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah SWT dan balasan kebaikan di hari akhir Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama mengikuti sunnah Nabi SAW jelas dipuji oleh Allah SWT Karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah teladan yang baik Yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya Mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah SWT Kemudian faedah berikutnya mengikuti sunnah Nabi SAW dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan Sehingga Allah berfirman Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian Yang ini mengandung pengertian, semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia Terhadap pengharapan pahala dari Allah SWT Oleh karena itu, Syekh Abdul Rahman As-Hadi dalam kitab Taisir Karimir Rahman Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi SAW Hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya Yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian Karena keimanan yang dimilikinya Pengharapannya terhadap pahala dari Allah Dan ketakutannya terhadap azabnya Inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti Petunjuk dan sunnah Nabi SAW Semoga Allah SWT memilih kita dengan taufiknya Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat Mengikuti, mencintai, dan membela sunnah Nabi SAW Dalam kehidupan kita Barakallahu fikum, jami'an Parakallahu fikum, jami'an